Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Debat perdana pemilu kada batang berakhir ricuh, saling ejek mendukung kedua paslon menjadi pemicunya. Terbukti Cabuli belasan santri di bawah umur seorang pengasuh pondok santren di Demak diponis 15 tahun penjara. 6 tahanan rutan Bratawiria, Polres Tegal kabur, 3 diantaranya sudah terpangkap. Sesosok mayat pria ditemukan di hutan Regaloh, Kecamatan Tlogo Wungu, Pati. Diperkirakan korban meninggal sejak sepkan lalu karena kondisi jasadnya sudah membusuk. Warga desa Regaloh, Kecamatan Tlogo Wungu, Pati menemukan sesosok mayat pria di dalam hutan tepatnya di petak 131B. Penemuan ini langsung dilaporkan ke polisi hutan yang sedang berpatroli. Polisi langsung mengerahkan anggotanya ke lokasi penemuan untuk olah TKP dan identifikasi jasad korban. Di lokasi kejadian, polisi tidak menemukan kartu identitas korban. Namun dari hasil visum dan olah TKP, korban diketahui berumur 60 tahun, panjang badan sekitar 170 cm dan tidak ada bekas tanda kekerasan di tubuh korban. Korban diperkirakan sudah meninggal dunia sejak tujuh hari yang lalu karena kondisi jasadnya sudah membusuk. Ini diberikan sekitar 1 minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu atau lebih dari 1 minggu yang lalu. Di dalam hasil pengresahan tersebut tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jasad korban untuk sementara waktu disimpan di ruang pemulasaraan RSUD Suwondo. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Arief Nur melaporkan dari Pati. Salah satu pengasuh pondok pesantren di Demak dijatuhi ponis 15 tahun penjara atas kasus pencabulan kepada belasan santrinya. Hukuman terdakwa diperberat karena ada korbannya yang masih di bawah umur dan dilakukan sejak lama. Seorang pengasuh pondok pesantren di Demak difonis 15 tahun penjara dan nenda 50 juta rupiah dalam sidang putusan pada Jumat lalu. Pria parubaya beri sinyal MA terbukti mencabuli belasan santrinya dalam kurung waktu 2018 hingga 2023. Dalam sidang hanya 6 korban yang menjadi saksi. Para korban ini mengatakan terdakta kerap meminta dipijat di kamarnya. Saat itu perbuatan tak terpuji dilancarkan pelaku. Perbuatan tak terdakwa menurutkan korban lebih dari satu orang atau beberapa korban. Kalau korban sendiri dari pengakuan saksi dan pesantrenya ada berapa? Kedap dong. Kalau dari pengakuan saksi korban itu ada belasan. Cuma yang berani menjadi saksi kemudian hanya 6. Hukum hortus yang dilakukan apa? Hortus yang dilakukan kemudian dalam keterangan dari saksi-saksi itu biasanya anak-anak dipanggil untuk memijat di dalam kamar. Meski dijatuhi hukuman fonis 15 tahun, hal itu tak membuat puas orang tua korban. Mereka merasa hakim seharusnya bisa menjatuhkan hukuman yang lebih berat mengingat dampak psikologis yang dialami korban karena perbuatan pelaku. Belum ada tanggapan dari terdakwa ataupun kuasa hukum terdakwa pasca dibacakannya fonis. Mereka belum mengambil langkah untuk mengajukan banding atau tidak. Ali Muflagirin melaporkan dari Demang. 6 tahanan rutan Beratapu Wirya, Polres Tegal kabur pada Jumat dini hari. Mereka kabur dengan cara menggali lantai rutan di area yang tidak terlihat oleh kamera pengawas. Ke-6 tahanan rutan Beratapu Wirya diperkirakan kabur sekitar pukul 1 hingga 2 dini hari. Kejadian itu diketahui setelah petugas melihat sel kosong dari kamera pengawas. Para tahanan kabur dengan cara membuat lubang tembus sampai keluar sel tahanan. Mereka kemudian melarikan diri dengan melompat tembok pagar keliling belakang sisi barat Polres Tegal yang tembus ke halaman belakang rumah warga. Kapolres Tegal telah membentuk tim khusus untuk mengejar para tahanan yang kabur. Sementara 2 petugas jaga rutan sedang diperiksa propam Polres Tegal. Hingga minggu kemarin polisi telah menangkap 3 tahanan yang kabur. Sementara 3 tahanan lain masih dalam pengejaran. Selain itu, cara melakukan pengejaran di lantai posisi sebelah kembali dari kapal mati dan penembus ke bangunan samping sebelah daripada bangunan polis. Seorang warga Sukodono Sragen tertangkap tangan saat akan mengedarkan obat terlarang. Dari hasil penangkapan, polisi menyitaribuan butir obat terlarang dari berbagai jenis. Polisi yang menyamar menjadi ojek dari menangkap seorang pria bernama Suyanto. Suyanto tak dapat mengelak ketika polisi menemukan ribuan butir obat terlarang di dalam satu paket yang ditujukan untuknya. Penangkapan tersangka berawal dari informasi adanya transaksi jual-beli obat-obatan terlarang di kawasan rumah tersangka. Setelah melakukan pengintaian, polisi kemudian menangkap pengedar yang tak lain adalah Suyanto. Tersangka mengaku, ribuan butir obat terlarang ini didapat dari rekannya yang juga warga Sragen. Obat-obatan ini akan dijual di wilayah tempat tinggalnya. Satu bok atau bungkus yang didalamnya berisi yaitu 5.000 butir jenis trihek dan 2.000 butir jenis kemasan warna silper, 20 butir jenis alfrazolam, dan 10 butir jenis jumalit. Kini pelaku mendekam di balik jeruji Mapo Resragen. Tersangka terancam hukuman lima tahun penjara karena dijerat pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Polisi terus melakukan pengembangan kasus untuk menangkap pemasok obat terlarang milik Suyanto. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Ya, hati-hati jika memarkir sepeda motor di pinggir jalan. Sebisa mungkin gunakanlah kunci ganda agar tidak hilang di gondol pencuri. Di Sragen, sepeda motor milik karyawan kiosbuah hilang saat terparkir di jalan. Pria yang menggunakan jaket dan helm ini mendatangi parkiran sebuah kiosbuah di kawasan Sragen-Wetan Sragen. Karena situasi sepi, ia dengan tenang menuntun sepeda motor milik salah satu pegawai kiosbuah. Pencurian ini diperkirakan terjadi sekitar pukul 1 siang. Pemilik menyadari sepeda motornya hilang saat hendak membuang sampah. Aku mau buang sampah. Waktu itu aku mau buang kotak sampah di sebelah toko. Terus aku lihat peda aku udah nggak ada. Terus jam 12 itu pak parkir mau berangkat jembatannya masih ada. Setelah pak parkir pulang dari jembatan, peda udah nggak ada. Usai kejadian, korban langsung melapor ke polisi. Saat ini polisi masih melidiki kasus pencurian untuk menangkap pelakunya. Dan korban sudah melapor ke Satrasim Pores Sragen. Dan saat ini kami sedang melakukan penyelidikan dalam upaya mencari pelakunya. Atas kejadian ini, polisi meminta warga untuk berhati-hati saat memarkirkan kendaraan di tempat umum. Warga diimbau menggunakan kunci ganda agar kejadian serupa tidak terulang. Harry Prastio melaporkan dari Sragen.